Kenapa di dalam kitab Ihya ulumid din karangan al-imam al-khazali Dikatakan ada tiga ilmu yang wajib Dipelajari oleh seorang hamba Salah satu diantaranya ilmu tauhid Sebelum kita sholat pak Kita lebih na'ulu mengangkat Allahu Akbar Tidak ada yang besar dan kuasa Di dunia ini kecil ya Allah Tapi dalam takbiratul ihram kita Allahu Akbar Berkunci itu tak tiga kereta ku ya Amat kunci kereta dimana pula ku tinggal Alah ikan tadi tercangkut pula Makan kucing Semua teringat Kenapa? Karena kita tidak mengenal siapa sosok yang akan kita sampaikan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Kalau begini aku pun tambah semangat Bekeluaran bahan ceramahku insyaallah Apalagi ini masuk ke youtube merinding-merinding juga berasa Kenapa ustaz ini kalau gak salah channel ini meliput aku kedua kalinya Dulu pertama bulan suci Ramadhan Yang ku ingat ketika itu almarhum Profesor Ramli meninggal dunia Dan ketika itu pula saya membawa bukunya yang berjudul Fikih Ramadhan Entah pun itu dibaca di masjid tak tahu saya Tapi yang yakin dan pasti insyaallah buku itu bermanfaat Alhamdulillah Alhamdulillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak-bapak jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah SWT Bermula kalimat itu yang paling indah Bahkan di dalam Islam kita diajarkan ketika selesai makan sesekalipun Menikmati sesuatu Kita membaca Setelah bangun dari tidur tadi pagi pun Bukan cari istri Tapi baca doa dulu Alhamdulillah 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 Kalau malam Senin Malam Selasa Malam Rabu Malam Kamis Biasa diamalkan setelah bangun tidur Kalau pagi hari Tapi kalau sudah Jumat pagi Lupa baca doa ini Kenapa? Bawa umrah Bapak-bapak jamaah yang dibuliakan oleh Allah Di dalam buku Mahnet Rejeki Yang dikarang oleh Ustaz Nasrullah Aku memakai kitab ini karena apa? Masuk ke Youtube Boleh dibuka dalam buku Ustaz Nasrullah Alhamdulillah Ada bukunya saya pinjam di rumah Beliau mengatakan Terkadang nikmat itu lupa kita Luar biasanya nikmat dalam hidup itu Ketika nikmat itu sudah lepas dari diri kita Beliau mengatakan Nikmat apa? Terkecilnya nikmat bernafas Ketika kita dalam kondisi sehat walafiat Tidak memakai oksigen dari rumah sakit Lancar bernafas Itu bernafas biasa saja kita rasa Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu Allah pertemukan saya dengan seorang menteri dari Jakarta Beliau baru pulang dari Australia Beliau cerita curhat Apa dalam cerita beliau? Bahwasanya beliau bertemu dengan seorang bapak-bapak muslim Di Australia berusia 70 tahun Dan beliau baru selesai terkena covid Apa kata beliau? Bapak-bapak yang usia 70 tahun mengatakan Wahai pak menteri Sudah 70 tahun usia saya menjelang 71 tahun Baru sekarang saya menyadari Luar biasanya nikmat bernafas yang Allah beri selama hari ini terhadap diri saya Kenapa? Sebab ternyata bapak Yang diinformasikan bahwasanya penyakit covid itu membuat perangsang bernafas kita sulit Terjepit sekali Sakit sekali Itu ternyata betul bagi orang yang sudah merasakan Makanya Selagi kita sehat Jaga Tapi jangan berubah akidah Ini kadang lebih kuat akidah kita kepada covid daripada kepada Allah Bapak itu hand sanitizer Tisu Semua peralatan sampai rumah bapak itu pun dipasang kawat Supaya gak masuk virus katanya Alah hasil bukan masuk kawat Bukan masuk virus Orang tak bertamu datang ke rumah kita lagi Kenapa? Berubah akidah kita Lebih takut kita ketimbang Allah subhanahu wa ta'ala Bapak itu sibuk pasang itu ajan subuh Bapak itu tidur juga Apa tak kena covid bapak itu? Dipanggil sama Allah gak datang-datang Malaikal maut menjemput baru dapat tangan bapak itu Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Apa kata beliau? Wahai Pak Menteri Menjelang 71 tahun baru saya rasakan luar biasanya bernafas Ketika saya masuk ke dalam rumah sakit Yang ketika itu dipasangi oksigen Yang harus saya bayar biaya untuk oksigen tersebut Dan setelah saya total biayanya Luar biasa Tak terbayar saya 70 tahun usia saya bernafas Untuk membayar ke Allah Dan ternyata bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Inilah salah satu yang membuat iman kita bertambah Ketika nikmat yang ada berada pada diri kita Tetap kita syukuri Makanya tema malam hari ini Sesuai dengan W.A. Pak Gugus Tentang rohani Ustadz kasih siraman rohani Jadi kalau aku membak air Ku siram bapak jasad yang tersiram Tapi ini apa? Kata-kata Tapi bukanlah saya seorang pujangga Yang mampu merangkai kata-kata Sehingga dapat meluluh lantakan bapak-bapak Nanti jatuh cinta pula bapak sama saya Kenapa itu Ustadz? Sungguh Ketika saya sholat tadi Saya minta ampun sama Allah Ya Allah Pertemuan ini Engkau yang berkehendak Saya bapak Secara pribadi Kalau gak kena diundang Gak datang saya kemari Iya betul Tapi kena diundang datang saya Artinya Allah telah menggerakkan hati Pak Gugus Berarti ada kalimat ilmu Yang mau saya sampaikan disini Dan saya berharap Apa yang saya sampaikan Ambil Lihat apa yang disampaikan Walaupun saya lebih muda Tapi kalau ada yang salah dan silap Ingatkan saya Namanya saya anak muda Terlalu berambisi dan bernapsu Ingin mengejar sesuatu Tapi tujuan saya adalah Lillahirta'ala Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Satu yang ingin saya sampaikan pertama adalah Wujud daripada bahagia Sebenarnya saya buat buku Di dalam tas saya ada buku yang berjudul bahagia Mainsip bahagia itu pertama kali tumbuh dari diri kita Bapak Pantaslah Nabi katakan di dalam kitab Syara'al Wafi Yang dikarang oleh Dr. Mustafa Diab Al-Buram Hadis baginda Rasulullah SAW Bahwasannya Di dalam tubuh kita ini Ada sebuah pengendali Segumpal daging Kita tahu bahwa segumpal daging itu adalah hati kita Makanya seorang ulama mengatakan Tidak menjadi tolak ukur kekayaan itu bahagia Harta tidak menjadi tolak ukur seseorang bahagia Kecantikan seorang istri juga tidak menentukan seseorang itu bahagia Dan bahkan antara penganggur dan pemilik kerja Tidak menentukan juga bahagia Antara sakit dan sehat juga tak menentukan seseorang itu mampu bahagia Sebab yang menciptakan kebahagiaan adalah diri kita yang dekat dengan Allah Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Terkhusus Salam takjim saya pertama kepada ahli baik pada malam hari ini Karena takut kita nanti tak kita ingat-ingat masalah ini Ahli baik pun tidak teringat terus ustadz itu sama saya ahli baik yang undang Salam takjim saya Semoga ahli baik mengundang kami di rumah ini bertambah berkah Rumah ini melimpah rezekinya Sehat terus ahli baik Makin kaya maunya ahli baik Biar tiap malam Jumat kemari Nah cocok Dan yang saya hormati Bapak Ketua Bagian Peruditan dan juga Sekretaris Saya mohon maaf Bapak Karena apa? Dalam hidup ini Kalau kita tidak memiliki yang namanya fondasi agama Maka rapuhlah kita Sebuah pohon yang besar Bila akarnya tidak baik dan tidak bagus Maka mudah tumbang Kenapa begitu ustadz? Itulah pada dasarnya kehidupan kita Bila kita akarnya sudah kuat kepada Allah Maka insya Allah bagaimanapun angin yang akan menghembus keadaan kehidupan kita Pasti kita tetap Allah Makanya Bapak Bapak Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Pertama konsep bahagia itu dari mana ustadz? Dari diri kita sendiri Saya selalu berpesan Apa yang hari ini yang berada pada diri kita Itu wajib kita syukuri Kenapa ustadz? Sebab Allah telah berjanji di dalam ayat suci Al-Quran Barang siapa yang aku kasih nikmat Mereka bersyukur kepadaku Maka nikmat itu akan kutambah Datang pula Bapak-Bapak agak mengkelakar sikit pikirannya Apa itu? Kucobalah kata ustadz itu apa? Kalau nikmat itu disyukuri akan bertambah Kusyukurilah nikmat satu istri Besyukur-besyukur Mudah-mudahan bertambah pula nikmat bertambah istriku Bukan ke situ pula maknanya Kalau Bapak mau menambah Jangan bilang-bilang ke ayat suci Al-Quran Tambah saja Tapi jangan bilangkan aku dalilnya Supaya marah Ibu itu nanti sama saya Bapak-Ibu jamaah yang dimulakannya oleh Allah Konsep bahagia bermula dari diri kita sendiri Kita yang datang kemari ini Saya yakin dan percaya Ada yang lelah capek tadi siang Tapi karena silaturahim sifatnya pada malam hari ini Adalah untuk Bagaimana mengeratkan silaturahim diantara kita Sehingga mewujudkan kebahagiaan dalam hati Ada pun masalah di rumah kita tinggalkan Ada pun persoalan hutang kredit kita lupakan Karena yang namanya silaturahim Pasti mendatangkan rezeki dalam kehidupan Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Konsep hati terlihat daripada perbuatan kehidupan sehari-hari yang kita jalani Bila seseorang hatinya baik Pak Insya Allah senyum yang selalu terucap dari lisannya Kalimat-kalimat baik yang selalu terucap dari lisannya Dan tampak dari wajahnya Senyum Bahagia Inilah orang bahagia Ustadz sekarang banyak orang bahagia ditutup-tutupi Makanya Bapak Ibu tidak menjadi tolak ukur kebahagiaan seseorang itu pada kekayaannya Begitu dia di luar mampu tertawa Tapi sampai rumah dia menangis Dimana menangis? Merinti dengan keadaan kehidupannya Tapi demi untuk menutupi kesedihan itu Ia tertawa di halai orang ramai Itukah yang dinamakan bahagia? Tidak Bila kita masih mau menangisi sesuatu hal yang sifatnya dunia daripada jauh dari Allah Maka itu belum dikatakan bahagia Wah dalam ya Ustadz Dalam Selagi Bapak mau menangisi sesuatu yang ada bersifatnya dunia Berarti itu belum bahagia hakiki Sebab orang yang menangis sebenarnya bahagia hakiki Ketika ia jauh dari Allah Misal Enggak sholat subuh tadi Menangis Bapak serintih-rintihnya Ya Allah Bertambah usiaku Tapi tak bertambah amal ibadahku Makanya ada ungkapan Yang kau makan itu busuk Kalau tidak menjadikan dirimu bertambah kuat dalam beribadah kepada Allah Engkau pakai pakaian yang mewah untuk menutupi kesedihanmu Engkau pakai pakaian fasilitas yang mewah untuk menunjukkan kebahagiaanmu Sementara batin dan jiwamu tidak bahagia Wah gawat ya Ustadz Ya Sebab kebahagiaan itu kita yang tahu dan berzumber dari hati kita Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Makanya seling saya baca kitab syara al-hikam itu luar biasa kadang menyentuh hati Ada beberapa tanda-tanda hati yang mati Salah satu diantaranya ketika disampaikan kebaikan dia menolak Ini hati yang mati Kalau sudah hati yang mati Sulit untuk menerima ketenangan Makanya mohon maaf Kita mungkin segelintir melihat bagaimana jamaah tablih itu luar biasa Kenapa Ustadz Mereka tak memikirkan keluarganya rupanya Ustadz Dipikirkannya Tapi hatinya tenang dekat dengan Allah Dia serahkan sama Allah Namun pada dasarnya jamaah tablih itu Karena di kampung kami ada Apa itu Ustadz Mereka titipkannya keluarga mereka untuk dilihat para tetangga Tidak ditinggalkan begitu saja Ada pun orang mengatakan salah Mereka persepsi yang salah itu pandangannya bagaimana Dan kita ini pun pak Kalau dipandang ditengok dari kesalahan semuanya Tidak ada kita yang betul Iya Kadang lebih cepat kita menilai sesuatu yang buruk Ketimbang yang baiknya Inilah penyakit hidup kita Sama halnya kepada Allah Lebih banyak kita mengeluh kepada Allah Daripada nikmat yang telah Allah kasih selama hari ini Lupa kita mensyukurinya Inilah konsep daripada bahagia Mensyukuri apa yang ada Berimankah kita kepada ayat suci Al-Quran Beriman Makanya tidak saya katakan bahwa Saya siapapun hari ini yang memeluk agama Islam Mereka tidak beriman kepada Allah Mereka beriman Tapi adakah rasa takut sedikit pun kepada Allah Ini yang masih dipertanyakan Kalau iman Artinya percaya Kalau orang beriman Sudah pastikah takut Belum tentu Tapi kalau orang sudah takut Sudah pasti dia beriman Bapak pulang nanti malam Dari sini habis perhidupan Jam 12 sini habis ceramah Lama ini memang Apalagi yang disimpang-simpang situ ada hantu Beriman Bapak ada hantu disana Pasti Bapak ketakutan dari sini Ada hantu Ada hantu Ada hantu Tiba-tiba mati pula kereta disitu Cocok hantu datang Karena adanya rasa takut Kenapa? Karena terlalu berimannya kita kepada hantu tadi Sehingga muncul rasa takut Tapi kalau orang beriman Beriman saja dia Tapi tidak ada rasa takut Oh hantu biasanya Itu lantak disitu Mati kereta didorongnya Selesai Ah hantulah pula katanya Tapi tidak sedikit pun wujud Daripada rasa takut Makanya ada ulama orang Tanjung Balik Mengatakan contohnya seperti ini Apa itu Ustaz? Kenapa di dalam kitab Ihya ulumid din Karangan al-imam al-ghazali Dikatakan ada tiga ilmu yang wajib Dipelajari oleh seorang hamba Salah satu diantaranya ilmu tauhid Sebelum kita sholat Pak Kita lebih na'ulu mengangkat Allahu Akbar Tidak ada yang besar dan kuasa Di dunia ini kecil ya Allah Tapi dalam takbiratul ihram kita Allahu Akbar Berkunci itu tak terkirataku ya? Amat kunci kereta dimana pula ku tinggal? Allah ikan tadi tertangkut pula Tadi kereta dimakan kucing Semua teringat Kenapa? Karena kita tidak mengenal Siapa sosok yang akan kita sembah Ini dalam ilmu tauhid Jadi awaluddin ma'rifatullah Pertama kali yang harus kita tanamkan adalah Mengenal siapa itu Allah Supaya ibadah kita khusyuk kepada Allah Sama belajarnya kita Pak Saya pun melatih diri sendirinya Bukan melatih saya paling merasakan khusyuk Tidak Kita ini bisa menutupi hati kita Tapi kita tak bisa berdusta terhadap diri kita sendiri Saya yakin dan percaya Semua yang datang kemarin ini Bahagia tujuannya Tujuan bahagia Tapi perjalanan hidup Banyak liku-liku yang harus kita lalui Ada yang dihantam istri begitu Sampai ke rumah Ustaz Kenapa pula ketawa itu? Iya Ustaz Betul Ustaz bilang Tadi siang udah capek Aku pulang kerja Begitu belum terduduk Udah kata istri Apa? Bang-bang LPG habis Gas Jemput gas lagi Ustaz Belum lagi terduduk Begitu siap kupas Sanggas Apa kata istri? Bang galon habis Banyak orang yang merasa Dia memiliki istri Padahal tanpa disadarinya Istri yang memiliki dirinya Banyak orang yang merasa Memiliki pekerjaan Tapi sayang Dia yang dimiliki oleh pekerjaan Sehingga ketika orang tuanya sakit Dia tak mampu menjemuh orang tuanya Karena pekerjaan yang menekan Supaya dia tidak bisa pergi kemana-mana Harus kerja Artinya Seseorang itu bukan memiliki Sesuatu yang ia miliki Tapi dimiliki oleh sesuatu itu Itulah dunia Ini yang harus kita lepaskan Ustaz Kita kan tinggal di dunia Kalau enggak di dunia Ustaz Neonta lah kita Siapa zuru apa neonta? Kereta ada Kenapa? Konsep dalam Islam itu Tidak seperti itu Kita meninggalkan zaman Kita ikuti zaman Tapi jangan terlalu hanyut Seperti kayu yang mengapung di air laut Terombang-ambing hidupnya Makanya konsep bahagia itu Bapak Ibu Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Yang harus kita sadari Bagaimana status kita Kedekatan dengan Allah Bukan status FB Kalau status FB Banyak kali memang itu Apa yang anda pikirkan? Mau tahu saja kau? Kata ya Pulat di baseball Nah apa itu Ustaz? Ulama orang Tanyumbali mengatakan Bahwasannya Ustaz Ridwan mengatakan Contoh Anak bayi Yang berusia Satu tahun Enam bulan Dikatakan Masih merangka Suatu ketika Datang ular berbisa Pada dirinya Dalam benak kita Apakah anak Kecil tadi Lari terbirit-birit Menjauhi ular tadi Atau dia rangkul Ular itu Pasti kita katakan Dirangkul Kenapa begitu Ustaz? Karena anak bayi ini Tidak mengenal Ular itu berbisa Mengapa hari ini Banyak orang yang Melakukan maksiat dan dosa Bahkan korupsi Mempelintir ayat suci Al-Quran Demi kepentingan pribadi Karena mereka Tidak mengenal Siapa itu Allah Sehingga ajab Allah Mereka tidak takut Sama sekali Makanya Di dalam kitab Al-Mihal Wan-Nihal Itu ada 73 golongan Umat Islam ini Kita akan terpecah belah Dan mengaku Ahli sunnah wal-jamah Mereka yang paling benar Mereka yang paling Mengamalkan sunnah Hadis Rasulullah Mereka yang paling Mengamalkan ayat suci Al-Quran Ijma' para ulama Tapi pada dasarnya Konsep pengamalan agama Mereka Mengkotak-kotai Golongan-golongan Padahal satu agama Dan satu akidah Dengan mereka Siapa induknya? Ini Orang-orang Yang tidak suka Dengan Islam Ada sebuah kisah Dan kisah ini Sudah popularitas Di WA Kisah seorang Bapak tua Yang membawa Tikus di dalam Karung Apa itu Ustaz? Suatu ketika Bapak tua tersebut Membawa tikus ini Masuk ke dalam Kereta api Ini sudah viral Di mana-mana Tapi bagaimana Konsepnya nanti Ustaz? Ini mengakar pada Kebahagiaan dalam Kehidupan kita Nah ketika itu Berjumpa dengan Seorang profesor Profesor tersebut Bertanya Wahai Bapak tua Apakah yang berada Dalam karungmu ini? Oh ini Ini tikus Dari ladang saya Ini mau saya bawa Saya jual Di sana luar biasa Harganya mahal Kenapa sebentar-sebentar Engkau tendang Ini karung? Wahai Bapak tua Apa kata Bapak tua tadi? Kalau saya tidak Menendang Dan tikus-tikus Yang berada Dalam karung ini Diam Mereka akan berusaha Mencari jalan keluar Sehingga dengan Taring gigi yang tajam Mereka akan Koyak ini Karung saya Sehingga mereka bisa Keluar dari dalam Karung ini Lantas Kalau Bapak tendang-tendang Kalau saya tendang-tendang Ini karung Mereka akan rusuh Di dalamnya Mereka akan berantuk Satu dengan yang lainnya Mereka saling berpukulan Dan bercakaran Saling menggigit Dan menggigit Dan mereka lupa Bahwasanya mereka memiliki Gigi yang tajam Untuk mengoyak Karung ini Sehingga bisa keluar Dari karung ini Itulah umat Islam Hari ini Kita dihantuk Supaya Apa Ribut antara satu Dengan yang lainnya Tapi lihat Siapa yang menjadi korban selalu Umat Islam kah? Iya Yang baru ditembak Siapa yang meninggal? Umat Islam kah? Iya Bahagiakah kita hari ini? Siapa bilang kita bahagia Kalau hanya sekedar Makan dan minum Setiap harinya Itu bukan dikatakan bahagia Rasul Kalau perkara makan dan minum Beliau tak pernah khawatir Tak pernah dikhawatir Mereka beliau yang paling kaya Tapi apa? Ketika beliau melihat umatnya Di sana sengsara Apakah beliau diam? Tidak Sementara nanti kita akan Berbondong-bondong Ya Rasulullah Safi'na Safi'na Minta safaat Kita ini bapak nanti Jamah yang dimuliakan oleh Allah Akan berbondong-bondong Minta safaat kepada Rasulullah Hari ini mungkin tidak Kenapa? Nanti kita akan minta safaat Dari Nabi Adam AS Nabi Adam katakan Aku tak bisa memberikan safaat Kepada kalian Karena pernah punya kesalahan Kepada Allah Memakan buah kuldi Yang Allah larang Nah yang kedua Datang kepada Nabi Musa AS Datang kepada Nabi Isa AS Ketika datang kepada Nabi Isa Wahai Nabi Isa Beri kami safaat Syafi'na Apa kata Nabi Isa? Aku tak bisa beri safaat Kepada kalian Kenapa? Umatku sendiri pun Tidak ikut kepada ajaran Yang benar Nah terakhir Setelah kita datangi Nabi-Nabi ini Terakhir Nabi Baginda Rasulullah Muhammad Rasulullah Yang akan memberikan safaat Kepada kita Makanya Bapak Jamalah Yang dimuliakan oleh Allah Kalau bicara hidup Syukur dan salawat ini Kalau kita amalkan Oh ya ma' Oh ya ma' Kenapa? Di dalam kitab Al-Asghar Imam An-Nawawi Berdoa itu Adabnya Kita melafaskan Alhamdulillah Dan salawat Baru minta sama Allah Bukan langsung minta Ya Allah Ya Tuhanku Kayakan hidupku Ya Allah Biar aku jadi orang dermawan Di kampung ini Ya Allah Takutnya jadi salabah Begitu kaya lupa Gak nampak lagi Bapak itu perhidupan Mana Bapak itu? Semenjak mobil baru Bapak itu ke medan Dia sekarang naik mal Kemal dia ke mal Udah kaya Ustaz Sapinya udah bertambah Rumahnya bertambah Bini pun sudah bertambah Tak nampak lagi Macam salabah kekayaan Tidak berkah Tidak Yang bagaimana harta yang berkah itu Dapat menjadi payung Buat orang lain Itu nanti Bapak yang nanti Bapak ini dulu Syukur Nah apa yang terjadi Ustaz? Ketika ular yang berbisa Yang luar biasa Dahsat bisanya Jangankan untuk mendekat Jarak 5 meter pun Kita akan tersembur oleh bisanya Datang Bapak seorang ayah Menyampiri Ke rumahnya Begitu dibukanya pintu Di dalam rumahnya Ada ular yang berbisa Kira-kira Menurut perhitungan kita Bapak ini yang sudah kenal Betul dengan ular ini Apakah dia akan mendatangi ular itu? Dia akan lari terbirit-birit Dan menjauh dari ular ini Kenapa? Takut sama bisa ular ini Begitulah hamba Allah Yang kenal dengan Allah Sehingga mewujudkan Rasa takut yang dalam Kepada Allah Bapak-bapak jamah Yang dimuliakan oleh Allah Makanya hari ini Siapa yang bilang Hidupnya lebih susah Dan lebih parah Maka itu orang yang tak bersyukur Dan tidak mengenal Siapa Allah Bicara rejeki Rejeki siapa hari ini Kita yang tak dijamin Dijamin pak Sepuasa-puasanya orang tadi Pasti buka puasa dia Kalau tak sampai ditahan Hari ini tak puasa Puasa juga luar biasanya Itu orang itu Kenapa? Kalau sudah masuk waktu maghrib Puasa kamis dia tadi Pasti dia berbuka Tak mungkin ditahankannya Walaupun air putih Konsep bahagia itu Bagaimana kita dapat Mensyukuri apa yang ada Allah berikan pada diri kita Kalau kita melihat ke atas Takkan pernah bapak bersyukur Yakinlah Bapak nengok tetangga Beli mobil pajero Bapak susah Kawan nengok mobil pajero Bapak masuk ambulan Nengok mobil juga memang Tapi yang ada lampu merahnya Ustadz Itulah hidup kita Orang beli AC Beli gas kita Kepanasan di rumah Berantuk sama bini Apa kata bini? Tengok abang itu Tetangga sebelah beli ini Abang gak gigih bekerja Coba abang gigih macam dia Pagi-pagi pulang malam Gak pernah abang nampak di rumah Kecari duit aja Oh mau kau bunuhnya? Gudek bilanglah langsung Karena konsep bahagia itu Bukan bagaimana kita Mendapatkan harta Sebanyak mungkin Kita tinggalkan untuk Anak keturunan Tidak Tapi bagaimana kita Tanamkan akidah Yang benar kepada Anak kita Sehingga mereka Sehingga mereka merasakan Kebahagiaan senantiasa Bapak-bapak jamaah Yang dimuliakan Alih Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi konsep bahagia hari ini Jangan sekali-kali Utarakan kalimat Keluh kesah kepada Allah Karena apa? Apa yang Kita inginkan Allah tahu Sekalipun Tidak kita sebut Allah tahu Buktinya apa Ustadz? Di dalam kitab Tuhfatul murid Dikatakan Allah memberikan Berdasarkan kebutuhan Seorang hamba Bukan berdasarkan Keinginan Kalau kita Inginnya memang Yang mewah-mewah Di dunia ini Tapi Ustadz Alakadar hari ini Itulah yang harus kita syukuri Saya terus terang Pak Beberapa kuliah subuh Tempat yang saya isi Selalu kena hujan Hujan lebat Subuh itu Pakai mantel saya Kemarin-kemarelan Pakai mantel Dua lapis mantel saya Dalam hatiku Tak pingin Aku naik mobil Pingin Tapi tak mungkin Aku bilang Ya Allah Yang parah kali Aku naik ceramah Tengok lah Basah-basah Kuyub Berarti aku tak Menyukuri sepeda motor Yang ada pada diriku Orang hari ini Udah ada sama dia Tak syukur lagi dia Bangkin di tarik Allah Udah enak Bapak itu makan Kari kambing Udah enak Kesana kemari Naik kereta Tiba-tiba Bapak itu mengeluh Sama Allah Aku ya Allah Begini saja Kehidupanku Si kawan begini Si kawan tak adil Ya Allah Ditarik Allah Nikmatu Kena asam murad Habis gak bisa makan Kambing Apa yang makan Bapak itu Ubi Beras pun Beras bulok Gak nikmat lagi Kalau sudah pun begitu Ustaz Apakah kita harus mengeluh Jangan Nabi Ayub Bagaimana dulu perjuangannya Ketika dia mempertahankan Syukur kepada Allah Bagaimana konsep hidup kita Hari ini Jangan pernah berkeluh Kesah Walaupun namanya Saat ini Kondisi negara kita Dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu Jamah yang dimunyakan Kita jangan berantuk Sama umat Islam Saya selalu katakan Mohon maaf Mohon maaf Dahulu kita perhatikan Bagaimana Demi untuk satu golongan Kita selalu berantuk Tetangga dengan tetangga Takbaikan Sekarang kita tengok Jadi penonton kita Timbul menyesal Gara-gara Waktu dulu aku Berantuk sama tetangga ini Waktu masuk pula ke sana Ketempat yang mebah pula dia Pahamlah kita itu Tak apa-apa aku tafsirkan Masuk ke Youtube Ini soalnya Hari ini Apakah ada umat Islam Yang berani menunjukkan Taringnya Tidak ada lagi Sehingga tidak berani Menunjukkan taringnya Kenapa Barang siapa yang menunjukkan Taringnya Maka siap-siap Masuk juri jibusi Habib Rizik Sihab Apakah dia ingin Merangkul kekuasaan Di istana negara Tidak Apakah dia ingin Menjadi ketua Tidak Apakah dia ingin Menjadi orang yang nomor satu Hebat di dunia Tidak Dia tidak menginginkan Dunia ini Tapi dia syiarkan Agama Siapa yang umat terbaik itu Bukan mereka yang Mencari kebaikan Demi untuk kepentingan pribadi Lihat mereka pakai peci Mereka pakai lobe Mereka pakai busana muslim Tapi mereka lantangkan Bahwasannya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Mereka pelintir Kebenaran Al-Quran Setelah itu Mereka berikan Diberikan kekuasaan Inilah ciri-ciri orang Yang bangkrut nanti Ustaz Hari ini mereka Memiliki fasilitas mewah Apakah ada jaminan Hidup itu panjang Tidak Hidup itu singkat Antara azan dan ikomah Lahir diazankan Mati dikomatkan Entahlah pula ada disini Mati diazankan Luar biasa Banyak kali dosanya Ustaz Minum tua aja kerjaan Waktu disini Kalau ada pun begitu Tidak usah solatkan Lantaknya situ Wak rasa Dulu minum tua aja kerjaan Wak Wiri tak pernah Wak datang Tak ada Artinya hidup itu singkat Bapak Jamaah Yang dimuliakan oleh Allah Kalau sudah hidup itu singkat Maukah sesingkat ini Kita rusai Kita nodai hubungan kita Dengan Allah Hanya gara-gara Setetes nikmat Yang Allah berikan Tidak mampu kita Menikmati seluruh nikmat itu Lantas kita Keluhkasat sama Allah Makanya semalam Dua malam yang lalu Saya ngisi perhidupan Ketempuling sama ibu-ibu Saya bilang Bila ada hari ini Yang datang kemari Tidak bahagia Maka beruntung lah Hari ini datang kemari Saya bilang Kenapa Kalau ibu pulang hari ini Bertambah menderita Berarti ibu orang Yang paling menderita Di dunia ini Kenapa Sebab ibu orang Yang paling beruntung Bapak adalah orang Yang paling beruntung disini Banyak orang yang datang Banyak orang yang duduk disini Yang bertetangga disini Tapi yang datang Cuma bapak saja Itu pun kena diundang Kenapa artinya Ustaz Artinya bapak Ketika kita ditempatkan Allah Sesuatu yang tempat yang baik Berarti Allah menginginkan kita Lebih dekat dengan Allah Makanya saya bilang dari awal Pertemuan kita ini Tidak direncanakan oleh Sesiapapun Tapi Allah yang berkehendak Atas pertemuan ini Maka setiap pertemuan itu Ambillah manfaat Jadi Ustaz Konsep bahagia itu Bermula dari diri kita sendiri Bagaimana kita Berfikir terhadap positif Kepada Allah SWT Inna Allah Ta'ala ta'ala ta'yib La yakbalu illa ta'yib Allah itu Baik Dan hanya menyukai Yang baik-baik Mohon maaf Bapak Kalau hari ini Kondisi ekonomi kita Masih surut Ustaz Jangan salahkan Itu virus Corona Kenapa Karena Bapak Masih sanggup beli bunga Yang harga 70 ribu Makanya memang Kita ini masuk Tanda-tanda akhir jaman Kenapa Bunga pun lebih banyak Aku tengok di atas meja Biasanya Kalau Ustaz ceramah Ada kuehnya Ada apa ini Gak ada Bukan ini Gak Gak Nanti astagfirullah Nanti tuan rumah Si ibu Nanti dapur Gak Biasanya Kalau secama Di si piangat Ada kuehnya Gak apa-apa Ini kan musim apa Lockdown Kenapa Ustaz Hari ini Mengagetkan bagi saya Bapak Ketika saya Ngisi pengajian Ibu-ibu Ibu-ibu itu Cerita masalah bunga Dalam hati saya Memang kita sudah Memasuki akhir jaman Dulu Kalau ada suami Yang membawa Janda ke rumah Pasti bininya merepet Tapi sekarang Bawa tiga janda pun Ke rumah bininya Senang dan dirawat bininya Rupanya Bunga janda Astagfirullahalai Janda bolong lagi Ya Allah Kenapa Lihatlah Bagaimana Siklus perputaran Jaman hari ini Dapat merubah Karakter manusia Sehingga Dia tanpa sadar Surut dengan dunianya Jauh Daripada akidahnya Jangan pala Tuan rumah Bercanda saya itu Jangan pala Masukkan ke hatinya Kalau mau diwontot Bungkus saja Itu pun bercanda Inilah memang Tak enak sih Sama Tuan rumah Jadi segan saya Iya Karena masuk ke Youtube nya Saya pun menjaga Nama Bapak Nanti ditengok orang Dimana ceramah Ustadz Patli itu Di rumah Bapak Gugus Gak ada kuenya katanya Kan gak enak juga Saya ceramah Jadi kalau begini Kutunjukkan sikit kuenya Kenapa orang Bapak Bapak Jamah yang dimuliakan Halian Allah Karena sifatnya Youtube ini Hari ini Bukan satu orang Yang nonton Saya selalu nonton Channel ini Kemarin ada Ustadz yang Al-Habsiyah Saya tengok Kuliah subuh Ada beberapa Yang namanya Kita Apa ini Pak Belajar ini Tak pernah ada rasa puasnya Dalam menuntut ilmu Makanya tidak ada batasan Di dalam kitab Ta'limul muta'alim Tidak ada batasan Seseorang dalam Menuntut ilmu Sampai tua Ustadz Sampai mati Coba perhatikan Di dalam Di dalam Rukun Islam Ada lima fondasi Islam Ketika bicara tentang solat Adakah kata toleransi Dalam ibadah solat Ustadz Aku sakit pinggang Enco Ustadz Enco Bapak Berbaring Ada tiga belas Di dalam fikir Islam Emarsya tulip lubis Di dalam kitab Fatul Qadrib Di dalam berbagai kitab-kitab Shafi'i Tiga belas rukun solat Salah satu diantaranya Berdiri bagi yang mampu Tak mampu duduk Berdiri Ustadz Duduk Tak mampu duduk Berbaring Tak mampu berbaring Ustadz Apa yang mampu Isyarat Dengan tangan Tak mampu isyarat Dengan tangan Ustadz Tak mampu lagi bergerak Dengan mata Kalau tak mampu Kalau tak mampu bergerak Disolatkanlah Bapak Apalagi Tidak bisa lagi Ustadz Iya Inilah konsep hidup Yang harus kita pahami Ibadah solat itu Sampai mau mati Pak Kalau Bapak Tidak solat sebulan Tak bapalah Nikmat kali berasa itu mungkin Kenapa? Karena ini Kewajiban Fardu'ain Bagi diri kita Unsur Konsep bahagia itu Bagaimana kita mampu Mengamalkan Agama yang Allah Berikan kepada kita Sehingga membuat kita Dapat berubah Dan dekat dengan Allah Jangan salahkan Allah Ketika Bapak Tak diberi nikmat Kenapa? Bapak solat subuh pun jarang Makanya sama ibu-ibu Seringku bilang Kalau ada seorang suami Tidak solat subuh Isiram suaminya Siram Mengamuk dia Ustadz Mau dicekeknya aku Lari Ibu Tak mau juga Ustadz Begitu dia apa Suruh anak itu kumpul Baca Yasin Dirukiah Bapaknya Ustadz mengamuk lah dia Kalau mengamuk dia Ambil sajadah itu Bentangkan ketika Solat subuh Hazin berkumandang Bapak itu gak bangun Jam 6 pun gak bangun Bentangkan sajadah Solat main orang itu Rame-rame Kenapa? Kita telah diazarkan Bagaimana ketika Berusia 7 tahun Kata Nabi Disuruh solat 10 tahun Pukul Ini udah 50 tahun Bapak itu gak solat subuh Gak cocok dipukul Dikubur terus Kenapa? Walaupun hidup 1000 tahun Kalau tak sembahyang Tak ada gunanya Tolak ukur Kebahagiaan hari ini Bapak Konsepnya Bagaimana kita Mampu istiqamah Menjalankan Ibadah solat Kalau Bapak Sudah solat Insya Allah Bapak bahagia Saya terus terang Terus terang Terus terang Bapak Kalau kita cerita Cerita nikmat Nengok rumah Pak Gugus ini Saya solawatkan ini Kenapa? Saya juga pengen Bermimpi punya rumah Seperti ini Tapi ingat Allah itu memberikan Berdasarkan kebutuhan Kalau kita pengen Rumah besar Kalau rumah kita Sudah besar Istri cuma anak Anak dua Istri satu Pasti sunyi rasanya Menambah istri Istri tertekan Makanya Jadi saklabah Kalau hidup kita Sedangkan seperti ini Syukuri Mungkin dengan hal Yang seperti ini Kita tidak sibuk Dengan dunia Dekat dengan Allah Ini yang pertama Bapak-bapak Jamalah yang Memuliakan oleh Allah Konsep bahagia hari ini Jangan pulang hari ini Kalau memang belum bahagia Sebab bahagia itu Allah yang beri Jangan pernah curhat Kepada orang lain Cerita susah Pak Bapak cerita sama saya Ustadz Ini anak lagi Lockdown-lockdownnya Nggak disuruh Tatap muka Tapi bayar uang SPP Kok Bapak curhat sama aku Aku pun rupanya Nggak punya anak Jadi bagaimana Ustadz Kalau sudah memang Menjadi kebutuhan Si anak harus dibayar Uang SPP-nya Jangan Bapak salahkan Guru-gurunya Kasian guru-guru itu Tertekan batin Banyalah Semalam kata Bapak itu Pula enak Kalian guru-guru Kalian nggak ke sekolah Aku yang bayar uang makan Kalian katanya pula Sakit adi mereka Jangan Kalau anak sekolah Allah sudah jamin Uang sekolah Untuk orang itu Ini dah di dalam Kitab Syara'al Wafi Sudah ditandatangani Perjanjian dengan Allah SWT Bikat bihi rizkihi Maka ada istilah Bahwasannya Rezeki itu tak akan tertukar Betul Betul Bejejer di sana Di jembatan laut dendang itu Tukang jual Jagung bakar Di kanal Dekat rumah saya Saya di daerah Marendal tinggal Tukang jagung bakar Berentetan orang itu Bersampingan Tapi habis kok jual Habis Karena Allah telah Tetapkan rezeki Mereka masing-masing Mau yang enak pun Bumbunya Datang berkereta Yang baru datang ke Medan Beli jagung bakar lah Dia gak tau Mana yang enak ini Dibelinya yang pada Yang tak enak Bah mana tau dia Allah telah tetapkan rezeki Tapi kalau orang situ Ustadz aku tau Itu yang tak enak Ini enak Aku beli yang enak Bapak Kalau orang lain Datang dari mencirim Ini kesana beli Jagung bakar Duduk sama bininya Enak dia duduk disitu Dimakan jagung bakar Apalagi dia makan Tak mungkin tak dibayar Rezeki Sudah Allah Tetapkan Makanya Jangan berkeluh ke sahabat Jangan pernah Allah itu salah Jangan pernah katakan Allah itu jauh Tidak Allah itu dekat Fa inni korib Kata Allah Yang kedua Bapak-bapak jamah Yang dimuliakan oleh Allah Hari ini Bapak jangan merasa bangga Ketika mendoakan orang Seperti ini Gak ada jaminan pak Bisa-bisa Besok malam aku dipanggil lagi Untuk mendoakan Bapak Gak ada jaminan Makanya Ketika kita masih hidup Manfaatkan hidup Orang yang baik itu adalah Orang yang beruntung itu Ketika hari ini lebih baik Dari hari kemarin Saya terus terang pak Besok pada hari Jumat Ini saya sampaikan Di dalam kitab Aqimus Salah Kupas tuntas Tanya jawab Tentang solat Berapa lama? Kalau lama kali kasih kode ya pak Batu-batu aja Biasanya gitu Kode batu-batu Di dalam kitab Aqimus Salah Kupas tuntas Tanya jawab tentang solat Bahwasannya pak Kenapa hari Jumat itu Dikatakan Sayyidul Ayyam Penghulunya Para hari Ternyata pada hari Jumat itu Diciptakan Nabi Adam Yang kedua Yang kedua Pada hari Jumat itu pula Nabi Adam Dikeluarkan dari sorga Yang ketiga Pada hari Jumat itu pula Diterima Taubatnya Nabi Adam Nah Yang terakhir Yang paling merinding Bagi diri kita Pada hari Jumat itu pula Terjadi hari kiamat Dan ada riwayat Mengatakan Ketika itu burung-burung Mintulu'il Fajri Ketika Fajr itu terbit Burung-burung berkicau Karena beliau Mereka burung-burung takut Ketika hari itu kiamat Dan yang paling Mengindahkan Motivasi bagi kita Di dalam riwayat tersebut Dikatakan Fahala Ibadah Solat Sedekah Yang dikeluarkan Seorang hamba Pada hari Jumat Itu tidak sama Dengan hari-hari yang lain Itu sudah saya rasakan pak Testimoni saya Kenapa ustad testimoni Iya Saya coba ketika hari Jumat Setelah saya baca kitab itu Saya coba besoknya Jumat pak Saya ajak kawan makan Ke umam makan Minang Sa'iyo Begitu kita sedekah Satu piring Bontot pak pulang Ceramah Jarang saya dapat satu Selalu tiga Iya Padahal saya sedekah Satu Betul tidak betul Tapi pulang saya ceramah Tiga Kadang satu hari itu pak Dua tempat Tiga tempat Saya ceramah Kali tiga Sembilan Begitu saya pulang Apakah semua ini Saya nikmati Tidak Maka keluarkan lagi Begitu dikeluarkan lagi pak Yang makanan kita keluarkan Duit yang datang Itulah Sayyidul Ayam Kalau bapak tak percaya Besok hari Jumat Besedekah bapak Iya Tidak usah banyak-banyak Tiga-tiga orang Aja makan ke rumah Nabi Ibrahim AS Dikatakan Khalidullah Kenapa dikatakan Beliau punya gelar demikian Beliau itu tak makan Kalau kecuali berjamaah Dia ajak orang makan Awak tidak Kalau kira-kira Nampak-nampak Merapat-rapat Ini kan Nggak betul Ini gue tengok Ini tak berduit Iya Nengok-nengok Di wajahnya Wajah-wajah Kismin ini Iya Kita kadang Penyakit kita gitu pak Nampak orang kaya Berduit sikit Wajah pun dipe susah Ipah batuk-batuk Ipe susah Makin susah Sebab karakter kita itu Pikiran kita ini Mendoktrin kehidupan kita Kalau bapak berpikir sakit Ini amalkan bapak lah Sebulan ini sakit 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 Tak apa lah sampai sebulan Kulasa udah sakit lah bapak Kenapa? Pikiran kita yang membuat kita itu sakit Coba pikirkan bahagia Alhamdulillah 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 Pasti semua alhamdulillah Istri merepet Nggak ada uang belanja Alhamdulillah Yang penting masih makan Saya selalu sampaikan ini pak Supaya apa? Konsep bahagia Yang kedua bapak jamaah Yang dimunyakan oleh Allah Kita ini kirim doa malam ini Bisa jadi pulang dari sini Bapak meninggal Bapak pula didoakan Artinya apa? Sebelum bapak meninggal Lakukan kebaikan Apa itu ustaz? Salah satu yang akan kita sesali nanti Ketika kita masuk ke dalam kubur pak Adalah sedekah Sedekah Bapak akan menyesal nanti Salah satu diantaranya yang bapak sesali Kenapa dulu ya Allah Fa'asaddaqo Aku tak bersedekah Saya mohon maaf Malam tahun baru kemarin Saya cerama di Denai Saya sampaikan sama emak-emak Sama emak-emak itu saya bilang Bu Tadi pagi Saya keluar Itu tukang ayam Bejibun itu ayam Tukang ikan Banyak kali ikan Begitu jam 12 lewat Saya pulang Saya tengok itu tukang ayam Sudah sepi ayam Padahal ayam itu sudah dipotong Dalam hatiku ini lari ayam Atau dibeli orang Tidak mungkin lagi lari Kena dipotong Pasti dibeli orang Ikan juga begitu Pasti malam tahun baru ini Banyak orang bakar-bakar Pertanyaannya Adakah pada malam tahun baru itu Seorang keluarga Atau orang yang kaya raya Mengumpulkan anak yatim Mereka dikumpulkan lantas Bakar-bakar bersama anak yatim Jarang Yang ada Dipanggil kawan kerabat Yang biasa tempat nongkrong Sama-sama bergaul Mereka bakar ini Ikan Si anak yatim yang lima rumah Dari rumahnya Tercium bau ikan bakar Tidak sampai ke rumahnya Aro'ayital ladzi yukadzibu biddin Fazalikal ladzi yadu'ul yatim Inilah pendusta agama Mereka yang menghardik Dan tak peduli Sama anak yatim Berdosa kita tidak pak Kata Imam Syafi'i Tetangga itu Ustaz Empat puluh ke depan Empat puluh ke kanan Empat puluh ke kiri Empat puluh ke belakang Itu bertetangga Jadi Bapak Mohon maaf Bila ada anak yatim Di antara rumah kita ini Mohon maaf Ketika malam tahun baru itu Kita bakar-bakar Terciumnya bau ikan bakar kita Menetes air matanya Diucapkannya sama maknya Mak yang bakar ikan ya Apa kata maknya Tidak nak Tetangga kita Nantilah kalau mak punya rejeki Kita beli pun ikan Nggak dapat kita ikan nila Ikan lele pun jadi Yang sedihnya si anak Cuma kepengen Berdosa ke kita Allah wa'alam Bapak jamaah yang dimunyakan oleh Allah Inilah konsep agama Sedekah keluarkan Apalagi ada ku tengok buku begitu Jangan pelit-pelit Ini kadang kita Lewat kota impak Jumat Mohon maaf pak Udah macam sudah Kau itu kota impak Getek-getek-getek-getek dengan rodanya Betul lah dari sini ke simpang limun Berapa? 2.000 Yang singgah 2.000 Bapak Nek keranda Nek ambu Dan cukup 2.000 beli bensin Nggak Cobalah sama Pertamina Ini pak Pertamina 2.000 Main bapak Mau diantarkan 2.000 Nggak cukup Main ini mau kuantar ini 2.000 nih kau bayar Ini kau masukkan Tak cukup pak Tak cukup 2.000 bapak Jatuhkan uang ke kota impak Besok hari Jumat Jangan takut sedekah Kalau ingin rasakan mustajabnya Pada hari Jumat Berbuatlah Karena aku udah ku buat pak Ini konsep agama Bagi yang punya orang tua hari ini Maka pulang dari sini Cium tangannya Atau jaraknya jauh Telepon besok pagi Minta doa sama orang tua Ingat pak Nggak berkat hidup kita Kalau kita mengabaikan orang tua Saya selalu sampaikan itu Bapak banyak sedekah di mana-mana Bapak muliakan istri bapak Tapi orang tua bapak Nung di sudut desa Tak pernah bapak kirim uang Tak pernah bapak hiraukan Tak pernah bapak telpon Bagaimana Allah akan menjadikan Rezeki bapak Seperti rezeki raja-raja Bersementara orang tua bapak Tidak bapak hiraukan Ingat Al-Qamah mati bagaimana Karena dia memuliakan istrinya Tapi tidak menghiraukan ibunya Makanya bapak jamah Yang dimuliakan oleh Allah Ketika saat ini Saya rasa Saya sudah punya anak dua Alhamdulillah Saya merasakan bagaimana Jadi orang tua Makanya sedih saya rasa Umi saya saat ini di kampung Curhat pula ustaz jadinya Iya Supaya motivasi bagi kita pak Jangan sekali-kali Kalau kita punya orang tua Tak dihiraukan Telepon dia Mi apa kabar Ma apa kabar Ayah apa kabar Ingat pak Rezeki kita Yang kita dapat itu Jabatan yang kita miliki itu Bahkan hari ini Kita punya harta Bukan karena kita Karena ibu kita dulu Yang membesarkan kita Kalau sempat dulu Di bomnya kita Waktu kecil Tidak besar Kita tidak punya apa-apa Tapi tidak dirawatnya Dengan kasih sayang Maka bapak jamah Yang dimuliakan oleh Allah Sebelum kita mati Menyesal Keluarkanlah sedekah Niatkan pak Niatkan saja Saya dulu begitu Terus terang saya katakan Memang betullah Di dalam kitab syarabat Itu dikatakan Segala sesuatu itu Didarsadi dengan niat Kalau bapak sudah meniat Insyaallah akan Diijawah Allah itu Pada masanya nanti Saya juga seperti itu Pengen rasanya saya itu Membuat sesuatu Di rumah saya Alhamdulillah sudah terlaksana Apa anak yatim Pengen itu dari dulu pak Tapi Alhamdulillah Ketika itu berkurangkah Rejeki tidak Saya yang saya sampaikan ini Karena Sudah saya jalani Kita sebagai suami pun kadang Jangan dianggap menokoh Tidak Kadang begitu sampai rumah Bang apa Gas LPG habis Kita yang pergi ke pasar Ustadz gak capek Ya begitulah memang Tapi ingat Di dalam kitab Adabul fil Islam Dikatakan bahwasannya Seorang istri itu Tidak boleh mengatur Ngatur suaminya Nah itu di dalam kitab Adabul fil Islam Bahkan Di dalam Islam Bapak Jamaah Yang dimuliakan oleh Allah Bila seorang suami Murka kepada istrinya Ini hadis nabi Di dalam kitab yang Soeh juga dikatakan Apabila seorang suami Murka atas istrinya Seketika itu Istrinya melaksanakan Ibadah solat rawatib Solatnya tidak diterima oleh Allah Tapi ingat Apakah sebagai seorang istri Tidak Suami juga harus menyadari Apakah dia menjadi Corong buat istrinya Menjadi suri tauladan Buat istrinya Kalau kita ingin menerima Sesuatu yang baik Maka contohlah yang baik Kalau suami tidak bisa dicontoh Siapa mau ditengoknya Makanya ada jemaah Bapak Ini lima menit lagi Lima menit lagi ya Ada jemaah kisah Datang mak-mak Ceritari Ustadz Minta tolong aku dulu Apa minta tolong bu Lakiku begini 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 Semua ceritakannya Gak nyaman aku Sampai derita semuanya Racun Kata Ustadz ini Mana racunnya Ustadz Ada racunnya Ada Rupanya ketika itu Ustadz itu pun Mbak racun Di dalam plastik bungkus merah Bukan racun Rupanya itu Apa Gambir Ustadz itu pesireh Dibuatnya gambir dalam plastik Ini racunnya Bu Tapi ingat Sebelum Ibu buat racun ini Ibu harus hilangkan jejak status Kalau nanti suami Ibu meninggal tiba-tiba Bagaimana Ustadz Selama 40 hari Ibu layani suami Ibu dengan baik Selama 40 hari Apa yang disukai suami Ibu Hidangkan Apa yang disenangi suami Ibu Lakukan Layani dia Bahagiakan dia Sehingga ketika Ibu meracunnya Mati suami Ibu Suami Ibu Tak dicurigai orang Kalau Ibu membunuhnya Oh betul juga Pak Ustadz Ibu ini pun tadi dah geram kali Nengok lakinya Mau diracunnya Dibuatnya Semua kesenangan suami dibuat Semua kesukaan suami dibuat Sehingga tetangga melihat Mereka keluarga harmonis Begitu ketiga puluh sembilan hari Dicurahkan Ibu Penasaran juga Dia mau dimampuskannya juga lakinya ini Dimasukkannya tadi Minum tadi ke teh manis Perubah merah lah sikit Cuman suaminya bertanya Apa indah Kau agak merah teh manisnya Agak kolat tehnya bang Diminum si istri Diminum suami Begitu diminum suami Apa yang terjadi Si istri tadi pulang Dan berangkat Dia datang ke rumah Ustadz tadi Ustadz menyesal aku Kenapa Selama hari ini Yang kubilangkan sama istriku Yang begini Ternyata Suami kutu yang begini Ternyata tak begitu Ustadz Kenapa Selama hari ini Kubilang suami kutu kasar Ketika aku lembut dan baik Kepadanya Dia lembut dan baik Kepada aku Ketika aku Mengatakan seperti ini Banyak permintaanku Yang tak dirwujudkannya Namun ketika aku berakhlak baik Semua yang ku Keinginannya ku wujudkan Dia pun banyak Membelikan aku sesuatu benda Jadi Jadi Ibu racun Itulah yang ku sesali hari ini Ustadz Ku racun pula Lakiku itu Mati itu Ustadz Menyesal aku Kenapa Berubahnya lakiku itu Ketika aku berubah Apa kata si ustadz tadi Ibu tak usah khawatir Yang penting pelajaran ibu Sudah ibu dapatkan apa Ketika ibu berubah Suami ibu pun berubah Ketika bapak berubah Istri bapak pun ikut berubah Mohon maaf Jangan lagi biasakan Kentuk buang angin Di depan istri Ini kadang bini Puspas Puspas Bagaimana bini kita pun tak begitu Ditengok anak pula Akhirnya tema-tema Akhlak ini Itulah di dalam kitab Adabul fil islam Dikatakan Mohon maaf pak Ini kebiasaan kita kadang Begitu gosok balsam Makanya pada malam tahun baru Kemarin saya sampaikan Jangan biarkan anak-anak kita Ikut tiup trompet Ada bertanya Ustadz katanya itu Yahudi Iya Orang Yahudi kebiasaannya Meniup trompet Orang Majusi Kebiasaannya Membakar Apa? Membakar api Supaya asapnya ini Diharapkan dosa-dosa Diampuni oleh Allah Ini tidak Nenek-nenek yang udah 67 tahun Ikut-ikut Malam pada malam tahun baru Tiup trompet Begitu nenek itu tiup Atas bawah pun tertiup Lama-lama nenek itu pun Kena tiup Mati jadinya Artinya apa Bapak Kita terkadang untuk dunia Duit kita tak berkira Tapi ketika sedekah Kita selalu berhitung Mak 10 ribu ya Iya lah Ini pun jadilah 10 ribu Gak ada uang pecah lagi Tiba-tiba Habis paketnya Pak tolong nisikan paket Berapa? Udah naik 70 ribu 22 giga yang telkomsel Kok tau Ustadz? Aku pakai itu 60 ribu Pak untuk paket kita bisa 60 ribu Tapi untuk sedekah kita 10 ribu Berat kali rasanya Kenapa? Karena iman kita Kepada Allah Segitulah ukurannya Ketika bicara Untuk nikmat kecil Kita kasih sama Allah Untuk nikmat besar Kita tak pernah Memberikan yang terbaik Untuk Allah Selalu saya sampaikan Rejeki itu sesuai Dengan ompan pancing Dan mata pancing kita Kalau Bapak minta Rejeki besar sama Allah Mata pancing Bapak Kecil begini Udang kecepeh yang nyangkut 2 ribu Bapak sedekah Bapak minta Mau berangkat haji Berangkat umrah Ini mobil inofa Punya rumah mewah Punya ini semua mewah Tapi Bapak lewat kota impak Sudah aku lewat 2 ribu 2 ribu 2 ribu Sampai simpang limun lah Bapak yantarkannya Kesanan Bapak terhutang Jangan kaki Artinya apa? Untuk perkara dunia Jangan hitung-hitung Besok hari Jumat Undang siapa yang makan Insya Allah Bapak amalkan Kita sama-sama mengamalkan Bapak-bapak jamah yang dimuatkan Ya Allah Sudah ada kutu yang Samikna wa tunduk-tundukna Samikna wa mawap muwapna Banyak juga kutu yang Menguap Karena sudah malam hari Yakinlah Pak Pulang dari sini Tidak ada cerita Tidak bahagia Kita bahagia semua Amin Bapak-bapak jamah yang dimuatkan Ya Allah Hari ini kita doakan Orang lain Semoga kelak Doa kita Dijawahi Allah Dan kita nanti Didoakan orang lain Dan kita pun nanti Menjadi orang yang soleh Ketika meninggal dunia Dan jangan kalian mati Kecuali dalam keadaan Islam Dua hal yang hari ini Saya sampaikan Konsep bahagia Yang pertama Bersyukur kepada Allah Yang kedua Bersedekahlah Karena itu akan Salah satu menjadi Jalan kemudahan kita Untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin ini yang dapat Saya sampaikan Saya kasih waktu 5 menit Kalau ada bertanya Tanyalah pak Kalau tak ada pula Alhamdulillah Alhamdulillah Saya pun sukanya bertanya Supaya ada Tambahan saya pulang Tapi kalau gak ada Ya udahlah Aku pun senang juga Aku rasa Karena jauh aku ini Marendal Jangan bapak cerita Keluh jauh ya Aku lebih jauh Kalau ada yang sibuk Minta pulang Aku lebih laul Minta pulang Iya Karena ikan sepat Ikan gabus Ikan sepat Ikan sepat Ikan gabus Lebih cepat lebih bagus Iya Lama sepantar pun Ceramah samanya itu Tapi gak kesitu Saya ceramahnya Insyaallah Apa yang saya sampaikan Dapat Bapak amalkan Dan dapat menjadi Amal ibadah saya Doakan saya nanti Supaya lancar dalam pulang Terjauh dari Hindar dari bahaya Karena gak jauh juga Memang pak Memang Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Kalau ada jarum yang patah Jangan disimpan dalam celana Kalau ada kata-kata yang salah Tolong jangan ceritakan Kemana-mana Kalau ada sumur di ladang Boleh kita menumpang mandi Kalau ada umur yang panjang Boleh saya Sampai jumpa di video selanjutnya